Dia memiliki kekuatan ledakan sama dengan 1 juta kali lipat bom nuklear Yang pernah meledak di Nagasaki dan Hiroshima 1 juta kali lipat kekuatannya Kalau garis diameter meteor itu adalah 2 km saja Apabila dia jatuh ke laut Masih ingat film Deep Impact, ada yang pernah melihat tak Deep Impact? Maka akan menimbulkan gelombang tsunami setinggi 230 meter Kecepatan tsunami itu adalah 250 km per jam Betapa dahsyatnya Maka tidak ada bukit, tidak ada gedung, tidak ada Melainkan akan disapunya kalau jatuh ke laut Kalau jatuhnya ke kutub utara atau kutub selatan Maka kata Rasulullah, kutub itu akan meleleh selama-lamanya Permukaan air laut naik 7 meter Kota-kota besar yang dibangun di tepi pantai di dunia ini akan tenggelam seluruhnya Termasuk Jakarta New York Chicago Florida New Zealand Lelumpur macam mana? Kalau jatuhnya ke kutub utara atau kutub selatan Naik air laut 7 meter Selama-lamanya Banyak penenggelaman terjadi di bumi ini Kalau jatuhnya di daratan kata Steve Jobs Kalau jatuhnya ke daratan Kata Michelle Penn tadi Maka ini yang lebih cocok Pak Lebih sesuai dengan Dengan Al-Quran Di surat Al-Duhan Surat Al-Muluk Surat Sabah Surat Atur Dan surat Al-Hadid Bahwa setelah meteor terjadi Duhan Kalau jatuhnya ke daratan Ini yang lebih sesuai Kenapa? Saat dia jatuh ke daratan Kekuatan ledakan yang sebegitu Radius 100 sampai 200 kilometer Seluruh makhluk hidup akan langsung menjadi karbon menguap Kemudian Partikel-partikel bumi yang membumbung ke langit Karena ledakan yang teramat sangat dahsyat ini Partikel-partikel ini sangatlah panas dan tebal Inilah dia Kabut debu Dan asap yang teramat sangat tebal Dan berbahaya untuk kehidupan Dan hasil ledakan ini Menimbulkan kekuatan kejut Dengan gelombang 800 kilometer per jam Coba bayangkan Pak Kekuatan kejutan ini Akan menjadikan Partikel-partikel yang membumbung ke udara Itu membungkus bumi Maka bumi akan gelap Gulita Selama 40 hari 40 malam Inilah yang disebut dengan Duhan Maka lebih cocok kalau jatuhnya ke daratan Lebih sesuai Cocok itu orang sini mengatakan sesuai Kalau di kita sini cocok tanam ya Baik kaum muslimin Yang kami muliakan Kita lanjutkan Di dalam meteor ini Kenapa Nabi mengatakan Di masa al-mahdi nanti muncul Kalian akan kembali ke zaman sekarang Kalian akan perang dengan menggunakan pedang Menggunakan tombak Menggunakan panah Dan kalian akan berlari di atas kaki kalian Kenapa Nabi mengatakan demikian Wallahi Sekarang baru terbongkar rahasianya Dan saya juga tidak merasa heran Dengan pernyataan Albert Einstein Albert Einstein menyatakan Ketika dia dipaksa untuk menjawab Pertanyaan oleh lebih dari 2.000 wartawan seluruh dunia Termasuk dari negara-negara maju Yang sedang membangun Pabrik-pabrik senjata modern Untuk persiapan perang dunia ketiga Termasuk dari Andastri-andastri raksasa yang membangun Senjata nuklear Maka apa kata Albert Einstein Kalian pada perang dunia ketiga nanti Tidak lagi berperang dengan senjata Modern yang kalian buat hari ini Kalian semuanya akan perang dengan senjata Minwang Saya tak tahu Senjata seperti apa yang akan kalian gunakan Tetapi tidak ada satu pun teknologi modern Yang kalian buat hari ini Yang boleh digunakan dalam perang dunia ketiga Ini pernyataan Albert Einstein Kita dengar orang yang baru-baru saja Meninggal beberapa tahun yang lalu Yaitu Steve Jobs Ingat dengan nama ini enggak Dia adalah pemilik Apple Dia adalah termasuk Raja teknologi digital Dan dia berkata Selepas saya nanti tidak ada Maksudnya setelah dia meninggal Tak lama kemudian Kalian semua akan kembali ke zaman batu Ini pernyataan Steve Jobs Oke Pernyataan mereka sebenarnya dibandingkan Dengan perkataan Nabi Lebih seribu empat tahun tahun yang lalu Kalian semua akan kembali seperti zaman sekarang Apa yang menyebabkan Inilah dia meteor Ternyata dalam meteor ini Kata Michel Pan Mengandung sidride Yaitu kandungan dari zat besi Ketika dia menghantam atmosfer bumi kita Maka ketika dia memaksa masuk Dia bergetar hebat dan terbakar Akibatnya mengeluarkan asap yang teramat sangat tebal Lalu bagian permukaan meteor ini Terkelupas satu persatu Menghunjam bumi Menjadi hujan meteor yang kecil-kecil Yang mampu menembus bukit Mampu menghancurkan gedung-gedung Yang besarnya Inilah sidride-nya Sidride ini ketika dia menembus lapisan atmosfer bumi kita Dia akan menimbulkan medan magnet yang sangat kuat Akibatnya Semua besi dan logam di muka bumi terinduksi Terinduksi bagaimana Akan melengket antar satu dengan yang lain Apabila kereta kita mesinnya dari apa? Dari getah kah? Mesinnya dari plastik Dari besi Maka ketika mana kita tidak started mobil kita Mobil itu sudah antar satu dengan lain Sudah terinduksi oleh medan magnet ini Dan dia menyatu Tak boleh lagi terhatiin mobil Pesawat juga macam itu Kereta juga macam itu Motosikal Apa saja Pabrik-pabrik Anda setiap-andas Anda setiap raksasa Seluruhnya Sudah tak boleh lagi Hidupkan mesinnya Masya Allah Dan juga Sidride ini Akan menimbulkan gelombang elektromagnetika Yang teramat sangat tinggi Akibatnya semua signal Dan elektrik yang ada di bumi Musnah Inilah akhirnya teknologi itu Dan kaum muslimin Ingat Kita ada pada Tahun ter Terakhir Satu tahun terakhir Tahun 2016 Saya bacakan sebuah hadis Ini menjadi hadis penutup yang saya bacakan sekarang Kata Rasulullah SAW Fihadhil ummah Khasfun Wa mashun Wa qadhfun Pada umat ini nanti Kata Rasulullah Akan terjadi Banyak penenggelaman Bumi Akan terjadi Banyak perubahan bentuk Dan hujan meteor Seluruhnya terjadi bersamaan Mereka bertanya Di hadis yang lain Seorang lelaki bertanya pada Nabi Wa matadaka Penyanyi 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 wanita Kita ada di tahun terakhir Apakah tahun 2016 ini meteor akan menghantam bumi Wallahu'a'lam Boleh jadi ketika dia keluar Ada meteor nyasar satu Wallahu'a'lam Boleh jadi pada akhir 2016 ini Wallahu'a'lam Tetapi melihat tanda-tanda ini semua Memang kita sedang menantikan Meteor menghantam bumi Dan ini adalah akhir Daripada teknologi Kaum muslimin yang kami muliakan Persiapan apa yang sudah disiapkan Setelah teknologi ini musnah Kehidupan manusia di muka bumi Benar-benar tersiksa Yang masih baki hidup Bahkan kata Nabi Saking beratnya hidup setelah itu Sampai-sampai orang beriman Yang imannya paling baik Melewati dan melalui kuburan Dia berkata Beruntunglah orang-orang yang hidup Di dalam tanah itu Kalaulah saya yang ada di dalam Alangkah ringannya hidup ini Saking beratnya hidup di atas tanah Ini adalah peristiwa yang teramat sangat Menguji keimanan Banyak manusia yang akhirnya Menghantamkan belati pisau Ke dalam tubuhnya Banyak yang naik ke atas tebing Atau ke atas gedung Lalu mencampakkan dirinya Karena kelaparan Karena penyakit Hospital di mana-mana tutup Hospital di mana-mana tutup Sebab apa tutup? Semua hospital mengandalkan teknologi Betul tak? Teknologi sudah ada Bank-bank yang ada Dana yang kita kumpulkan seumur hidup Di akaun kita di bank Seluruh bank tutup Kita tak boleh lagi tarik uang Maka stres orang ini Dia tak boleh tarik lagi uangnya Uang yang dia banggakan Yang dia fikir dia bisa Dia boleh wariskan kepada ahli warisnya Dia berbangga-bangga dengan orang Bawa dia kaya Keretanya tak boleh guna lagi Rumah yang hebat Bahkan rumah yang ada pun Paip Air yang mengalir melalui pipe Melalui pump Semuanya sudah tak boleh lagi Diantarkan air ke rumah kita Coba lihat Kehidupan seperti apa ini Tuan-tuan Air susah didapat di mana-mana Penyakit menyebar Kelaparan juga terjadi Orang suka membunuh kesana kemari Demi memperebutkan makanan Sangat berat hidup Sangat berat Makanya tolong baca dan dengarkan Kisah yang saya uraikan di youtube Tentang persiapan dan amalan akhir zaman Salah satunya Hendaknya kita membentuk community beriman Yang mana satu dengan yang lainnya Saling sama-sama menjaga Dan mempersiapkan rumah Di sebuah perkampungan Yang mana kita sudah punya sumur manual kembali Kita boleh Menari air dengan ember Seperti zaman dulu Kita persiapkan semuanya serba manual Dan endaknya bertetangga dengan orang beriman Yang nanti antar suami dengan suami Saling menjaga istri dan anak-anaknya Karena para perompak akan bermunculan di mana-mana Orang akan tega membunuh orang lain Bila bapak ini mendengar hanya sebagai sebuah khayalan Wallahi Ini akan terjadi Dan mungkin dalam waktu yang sangat dekat Maka persiapkanlah Persiapkanlah Kita bukan hanya persiapkan amal soleh Doa segala macamnya Tapi persiapan fisik juga diperlukan Dan saat itu kenderaan yang kita perlukan Hanyalah kuda Kita tidak akan punya kenderaan yang lain Kamu akan kembali naik ke atas kuda-kuda kamu Sebagai kenderaan kamu Kata Rasulullah S.A.W Baiklah kau muslimin Setelah menyampaikan ini semua Wajar dan pantas Kalau Nabi memperintahkan Memperbanyak amal Sejak fitnah syab Artinya 5 tahun yang lalu Harusnya kita semua sudah berlomba-lomba Memperbanyak amal Tapi kita baru hari ini Kita tahu benda ini Baru hari ini kita sedar Terlambat lebih baik Asal kita Laju dengan kecepatan Penuh Daripada sama sekali tidak Apa yang bisa kita persiapkan sekarang Segera persiapkan Apa yang dapat kita lakukan sekarang Solat berjamah lima waktunya Kejar di masjid terus Baca Qur'annya Perbanyak Kemudian umrohnya Selagi masih ada pesawat Flight yang boleh mengantarkan kita ke sana Pergi umroh Bawa istri bawa anak Hartanya yang ada Infakan untuk penuh-penuh pesantren Untuk Kepentingan dakwah para ulama Untuk masjid-masjid Yang masih memerlukan renovasi Dan segala macamnya Tapi ingat Saat saya menyampaikan ini Tidak pula maksud saya Membuat bapak ibu Menghilangkan dunia ini Lalu tidak peduli dengan dunia Apalagi kalau pulang dari pengajian ini Sudah lain cara bawa jalan Jalannya sudah biasa Jalannya sudah macam ini Pak kenapa macam itu jalan Dah mau kiamat Tidak Tidak pula pantas Bapak resign Mundur dari pekerjaan Bos bertanya Majikan tuannya bertanya Kenapa minta resign Sudah mau kiamat pak Tidak Saya juga tidak menganjurkan Kepada yang muda-muda Yang mau melanjutkan sekolahnya Di universiti Atau yang mau ke timur tengah Nak belajar Atau yang mau menikah Berumah tangga Lalu tak jadi saja Berdengar habis Dengarkan ceramah ini Kenapa tak jadi? Sudah mau kiamat Tidak Kita ikuti Rasulullah Kata Rasulullah Kalaupun besok Kalaupun besok Pasti kiamat terjadi Besok Pasti kiamat terjadi Masih ada Satu butir Biji kurma Di tangan kamu Yang dapat kamu tanam hari ini Tanam hari ini Kata Rasulullah Padahal besok Sudah pasti kiamat Masih ada yang boleh kita tanam hari ini Tanam hari ini Karena itu bentuk Amal soleh Yang dapat kita lakukan hari ini Lakukan Jangan sampai penjelasan ini Menjadikan kita Pesimis Dan tidak mau lagi Bersemangat menghadapi hidup Tidak Yang benar adalah Jalani hidup ini Seperti apa yang Seharusnya kita jalani Tapi mindset kita Cara berfikir kita Diubah Bahwa hidup kita sekarang adalah Untuk mengejar Akhir Akhirat Tiru para sahabat pak Sahabat dia tahu Kiamat sangat dekat Bahkan mungkin terjadi Di zaman mereka hidup Lalu apa yang mereka buat Seluruh mereka saling bersemangat Berlomba-lomba Memperbanyak amal soleh Mereka memperjuangkan agama Sehabis-habisnya Seboleh-bolehnya Setotal-totalnya Hidup mereka Mencari-mencari-mencari-mencari Untuk agama pencarian Bakinya adalah untuk Makan minum keluarga sikit Mereka mencari-mencari-mencari-mencari Mencari dunia Dan mereka habiskan lagi Untuk agama Allah Untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa ta'ala Pak Saya menjelaskan ini Tapi saya membuka Madrasah Mula Zamah Ulum Islamiyah Dimana madrasah ini Lama pendidikannya Tujuh tahun Target madrasah ini Melahirkan ulama-ulama Mumpuni Ulama-ulama kuat dan hebat Dengan Skala internasional Ini cita-cita saya Kenapa baru sekarang Pak Ustaz Ini kau dah dekat masanya Karena inilah yang dapat saya buat hari ini Saya tidak peduli Apakah tujuh tahun lagi itu tidak ada Saya tidak peduli Hari ini apa yang boleh saya buat Saya buat Hari ini apa yang boleh kita lakukan Lakukan hari ini Maka kaum muslimin yang kami muliakan Jangan buang-buang masa Sesungguhnya Masa kita Sudah sangat sempit Yang baki dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Tuan-tuan yang mulia Apabila ada yang ingin bertanya Silahkan ajukan pertanyaannya Dan nanti Ada kartu nama di luar Ini kan kitab Zikir Akhir Zaman Ada di luar Tidak banyak Hanya dalam 52 kitab saja lagi Ya Inilah Rujukan Bapak Apa yang kami uraikan Ada di sana Amalan-amalan Akhir Zaman juga ada di sana Dan ada kartu nama saya Di situ Silah dapatkan Nanti boleh Ada whatsapp saya Ada website saya Zulkiflima.com Ada juga Apa Instagram saya Ada telegram saya Semuanya ada di sana Silah kita boleh berhubung Ya Tapi yang boleh ditanyakan kepada saya Hanyalah yang berhubungan dengan akhir zaman Saya tidak akan melayani Apapun pertanyaan yang bersifat fikah Saya tidak akan layani Masalah fikah Tanyakan pada ulama-ulama kita Yang ada di sini Mereka lebih alim Mereka lebih berilmu Dan kita juga ada mufti Ya Dan mereka menjadi rujukan Tentang masalah fikih di sini Tapi masalah akhir zaman Ini adalah bidang saya Dan saya akan uraikan semampunya Sebis Sebolehnya Tentang masalah tawhid dan akidah Sila tanya Ya Tapi jangan tanyakan hal yang lain Dan di situ juga Di kartu nama saya Ada Bank Sentral Asia Bank Negara Indonesia Bank Sariah Mandiri Apabila Bapak ingin beramal soleh Dalam proyek kami Dalam pembangunan gedung empat lantai kami Masjid paling atasnya Sebagai pusat tahfizul Quran Dan pusat peradaban ulama Warah tulambia akhir zaman Silahkan menyumbanglah ke sana Berwakaflah ke sana Kesempatan itu terbuka luas Inilah prestasi kita akhir zaman Yang dapat kita buat hari ini Waiqa muslimin Selagi harta kita masih bermanfaat Masih boleh kita wakafkan Wakafkan segera Masih boleh kita sedekahkan Sedekahkan segera Jangan sampai tunggu meteor jatuh Baru beniat Kalaulah seandainya Kalaulah seandainya Selamat jalan Kalaulah seandainya Rasul mengatakan Tiba masanya Kalian akan bersedekah Tetapi tidak ada lagi orang yang mau menerima Sebelum itu terjadi Mari kau muslimin Kita minta kepada Allah Agar Allah menguatkan hati kita Menguatkan iman kita Sampaikan ilmu ini kepada yang lain Beritahu kepada yang lain Karena banyak orang tak tahu Banyak orang masih lena Menganggap dunia masih lama Beritahu pada yang lain Khasnya istri-istri kita Yang tak mendengar malam ini Ajak istri kita mendengar di rumah Buka Youtube Dengarkan ceramah kami Kaum muslimin yang kami muliakan Semoga Bapak ibu di dunia Diselamatkan Allah Di akhirat Berkeluarga lagi Di dalam surga Janatul Firdaus Bersama-sama dengan anak Dan zuriatnya semua Amin Ya Rabbal Alamin Demikianlah dari saya Yang benar Hanyalah dari Allah Dan dari Rasulnya Yang salah dari diri saya Dan dari syaitan yang terlaknat dan terkutuk Semoga bapak ibu Tidak membuang-buang masa Kita sama-sama berlomba-lomba Dalam beramal soleh Mari kita berlomba-lomba Beramal soleh Beramal soleh Karena sekarang bukan lagi masa Untuk berlomba-lomba Memperbanyak dunia Memperbanyak fulus Yang lagi kerja di Di ofis Yang ada kerja di perusahaan Yang ada Menjadi jawatan pemerintah Segala macamnya Tolong amanahlah dalam bekerja Jujurlah dalam bekerja Karena kita Akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mari kita baca surat Wal Asri Bersama-sama Auzubillahi minasyautanirwajim Bismillahirrahmanirrahim Wal Asri innal insana lafi khus Illalladzina amanu Wa amilus salihat Watawasaw bilhaqqa Watawasaw bis sabr Kita tutup dengan doa Kafaratul majlis Rasulullah siapa yang baca doa ini Sebelum ia berdiri Di tempat duduknya masing-masing Allah akan gugurkan Seluruh dosa-dosa kecil Yang ia perbuat sebelum itu Mari kita baca bersama-sama Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiru kawatubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh